Intro Oke dan sekarang ini kita kedatangan seorang aktor cilik Karena sebutan apa sih? Zeyeng Kita panggil ini dia Raja Nasution Hai Zeyeng Hai Zeyeng Hai Zeyeng Raja aktor ini terlalu sempat viral karena sebutan Zeyeng Coba kita lihat dulu tayangan ini Itu ceritanya ada ngomong itu ada di dialognya ya? Iya Soalnya niruin papa Marzoni Oh ceritanya niruin kalau papa dan mamanya lagi suap-suapan Itu anak-anak itu peniru paling cepat Makanya emang kalau role modelnya kurang benar Benar Jadinya gitu ya Oke nah berarti pada saat itu susah gak ngapalin dialog gitu? Enggak Enggak Karena dibilangin sama astradanya Asisten sutradara Oh asisten sutradar Kalau dikasih tau dialognya apa nanti kamu ngomong ini ya gitu ya Iya Kamu umur berapa waktu disitu? Eh gue kayak host Enggak 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 Umur berapa ya? 5 tahun Sekarang? Sekarang 9 tahun Oh Zeyeng 9 tahun Zeyeng Iya Jadi kamu tau gak kalau kata kata itu akhirnya viral gitu Dari mama Bukan Iya dikasih tau dari mama Oh dikasih tau sama mama Akhirnya kata kata itu viral Jadi orang banyak yang... Ngegunain ya Ngegunain Jadi sekarang orang kalau ketemu kamu di jalan, manggilnya gitu dong, Zeyang, gitu enggak? Halo, Raja Zeyang. Oh, Raja Zeyang. Oke, kita mau coba reka adegan ya, ceritanya orang tuanya Igun. Lagi, apa sih? Lagi berantem, lalu dihubur sama Raja dan juga Ayu. Igunnya berantem sama siapa? Sama Igunnya, aku sendiri, aku kiri-kiri. Oh. Oh. Ini nasinya, nasinya sini. Hmm, hmm. Wah, apa itu? Hmm. Eh, Wen! Nah. Nih, coba-coba, berdua. Yang kayak di situ. Ibu namar Joni ya? Gua namar Joni ya. Iya. Kan kata nih anak kecil tadi pas lu ngambil makanan gini, ih lapar dia. Emang gitu kalau Om Wendy, ayo. Hmm. Action. Eh, Zeyang, kita bujuk. Papa lagi ngambat di sana. Ayo kita bujuk. Oke. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Pa, jangan marah-marah dong. Yuk makan. Gimana nggak marah orang mama kamu show dari kota ke kota nggak pulang-pulang? Pa, emang ibu nggak pulang-pulang? Ibu. Nah, saya kan. Anaknya. Ini salah nih orang nih. Ini anak lu, ceritanya dua. Bukan lah. Mana gua bisa bedain anak gua apa istri gua yang sama-sama cantik kayak istri gua? Eh, suapin sini kita suapin. Kamu ketinggian itu. Kamu ketinggian. Bu Broto? Ya. Coba nak kamu suapin papa kamu sambil ngomong Zeyang. Ya bentar. Susah banget ini. Papa nggak makan nasi sayang. Oh yaudah. Papa lauknya aja. Lauknya aja sayangnya. Oke ini kentang ya. Kentang. Gantinya nasi. Gantinya nasi. Pinter. Harbo juga ya. Zeyang. Enak nggak Zeyang? Zeyang banget Zeyang. Nih, papa mau suapin kamu? Kakak kamu? Enggak. Kakak kamu kayaknya suka banget. Papa itu lagi nggak makan nasi, papa. Harus makan yuk. Ini papa. Eh, eh. Kakak itu lagi nggak makan nasi. Ayo sayang. Ambil Raja. Ambil Raja. Ambil Raja. Katang. 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 Ayo kakak. Ayo, ayo. Ayo main yang bener yuk. Sayang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Bisa. Udah selesai. Udah selesai. Bagus. Raja. Silahkan duduk Raja. Aku ada artikel lagi. Tuh. Eh nggak gue ya kan. Hei, hei, hei. Jangan gue main ben. Ayo, ayo. Udah nggak makan seminggu omah. Aku ada artikel lagi tentang Raja. Coba kita lihat artikelnya ya. Ini dia. Libur syuting Raja Nasution memilih berenang. Wow. Suka berenang. Iya, suka banget. Emang bisa gaya apa aja kamu kok berenang? Gaya kodok. Gaya kodok. Kodok. Kupuk-kupuk. Kupuk-kupuk nggak. Kupuk-kupuk nggak. Gaya dada. Gaya dada. Gaya gini dong. Gaya dada. Gaya dada. Gaya dada. Gaya dada. Tapi kalau selain berenang ya kamu sukanya liburannya kemana? Liburannya ke gunung. Ke gunung, ke pantai? Kamu udah suka mana? Ke gunung sama pantai. Gunung sama pantai. Jadi memang Raja suka banget sama alam. Teman-teman aku izin dulu ya sebentar. Karena aku mau ngasih tips nih. Ini ada info penting untuk manis yang ada di rumah. Ya. Tungguin ya. Tungguin ya. Ma. Dari tadi gue ngeliatin ngapain sih gue kembali ke kamar mandi mulu. Iya nih Van. Mama nggak tahan deh. Aduh tumben banget. Biasanya mama tahan. Oh nggak tau Van. Wah hati-hati ma. Takutnya mama itu terkena inkontinensia urin. Atau ketidakmampuan mama menahan buang air kecil. Karena melemahnya otot kandung kemih. Nih ma ya. Inkontinensia itu bisa berdampak pada psikologi dan kehidupan sosial penderitanya loh ma. Mi Igun kasih tau ya. Cara yang praktis yaitu dengan memakai popok dewasa saat beraktifitas di luar. Emang ada ya buat mama ya? Ada dong ma. Confidence popok celana buat mama. Karena popok celana ini bener-bener praktis dan mudah banget dipakai. Memiliki karet elastis berbahan lycra yang dapat mengikuti bentuk tubuh sehingga pas di badan. Seperti memakai celana dalam biasa. Confidence popok celana ini dapat menyerap cairan lebih banyak dengan ekstra 6x daya serap. Menyerap cepat membuat permukaannya tetap kering. Selain itu popok ini dilengkapi SAP antibakteri yang dapat mengurangi pertumbuhan bakteri berbahaya. Dan juga sudah teruji klinis hypoallergenic oleh Australian dermatologist jadi aman untuk kulit sensitif. Nah untuk manis yang ada di rumah aku juga mau kasih tau nih tips praktis untuk lebih ekonomis. Sering ganti tanpa worry dengan lapisan refill untuk popok perkat atau celana merek apapun. Jadi cukup ganti lapisan penyerapnya aja. Gitu ma. Wow abis ini beliin buat mama ya? Tenang ma abis igun syuting bronis ya. Nah buat caring people yang pengen beli confidence popok celana ini tenang saja. Karena produk ini sudah tersedia di Alphamart Indomaret dan juga supermarket terdekat lainnya. Nah buat yang belum sempat ngasih kado di hari ibu kemarin. Sekarang waktunya caring people untuk selalu berikan yang terbaik untuk kesayangan. Untuk caring people yang ingin mendapatkan sampel gratis bisa mengunjungi www.tanyaconfidence.com Dan untuk info lebih lanjut bisa follow Instagram dan juga Facebook at Confidence Adult Care. Confidence popok celana lebih praktis lebih percaya diri. Untuk manis jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita balik lagi di Bronis Obroman Manis Hits. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax